Intro Oke, halo sahabat semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Jadi balik lagi di channel youtube saya, Sena Andiana Nah, pada hari ini saya hanya ingin sharing sedikit terkait dengan tips untuk memperbanyak cabang bougainville Nah, jadi sekarang saya sudah ada di tempat stack bougainville saya Nah, biasanya untuk memperbanyak bougainville dilakukan pada saat kita melakukan stack batang Nah, jadi ketika stack batang kita akan melihat batangnya atau cabangnya tumbuh beberapa saja Dan kita ingin cabangnya itu bisa banyak seperti bonsai Oke, nah bisa dilihat seperti ini Ini merupakan stack yang baru saja jadi Nah, bisa dilihat Untuk cabangnya hanya beberapa saja Seperti yang ini hanya ada 3 cabang Satu, dua, tiga Nah, untuk caranya itu sangat mudah sekali ya teman-teman sekalian Cukup kita potong pada bagian tunas yang agak dewasa atau sudah berwarna coklat batangnya Nah, jadi kalau misalnya seperti yang ini Ini kita potong di bagian Oke, di bagian yang sudah agak dewasa seperti yang disini Untuk menumbuhkan tunas baru di bagian selah-selah daun yang ada di bawahnya Oke, jadi seperti yang ini Nah, ini merupakan cabang tunas baru yang sudah banyak Nah, kalau seperti biasanya ketika baru stack Itu hanya tumbuh di bagian sini saja Dan masih sedikit Nah, jadi kalau kita pangkas di bagian yang sudah dewasa seperti ini Atau seperti ini Nah, misalnya seperti ini Saya sebelumnya potong di bagian ini Cabang yang sudah agak dewasa Kemudian dia akan tumbuh tunas baru di bagian selah-selah cabang daun di bawahnya Oke, jadi disini Yang disini akan tumbuh tunas baru Kemudian yang di atasnya disini juga Akan tumbuh tunas baru Jadi, satu cabang yang dipotong itu akan tumbuh tunas sejumlah dua atau tiga Nah, kalau ini dua Nah, kemudian bisa dilihat juga Salah satu contoh yang ini Nah, ketika dipotong cabangnya seperti ini yang di bagian disini Itu akan tumbuh tunas baru di bagian bawahnya sejumlah dua Seperti ini Nah, jika setiap cabang yang dipotong itu tumbuh tunas baru Maka, semakin ke atas cabangnya akan semakin banyak Nah, jadi itu akan tampak lebih bagus dari sebelumnya Dan semakin ke atas semakin rimbun Nah, kebanyakan orang mengharapkan punya bonsai bougainville seperti itu Nah, untuk masa pemotongan cabangnya juga diperhatikan Ada baiknya dilakukan pada saat sebelum musim hujan Nah, kenapa demikian? Karena kita menghindari terlalu banyaknya resapan air ketika cabang-cabang itu tumbuh baru Agar cabang-cabang yang tumbuh baru itu tidak cabang yang terlalu menjulur ke atas Namun, yang kita harapkan adalah cabang yang menjulur ke samping dan tidak terlalu panjang Nah, seperti ini juga Nah, jadi bougainville yang pendek Walaupun pendek itu memiliki cabang yang banyak Nah, tipsnya memang dilakukan pemotongan atau pemangkasan pada area batang yang agak dewasa Agar menumbuhkan denas baru sejumlah 2 atau 3 bahkan 4 di sela-sela daun bawahnya Nah, jadi itu yang saya lakukan Agar bougainville- bougainville yang baru disetek atau setelah disetek memiliki cabang yang banyak Sehingga ketika dewasa bougainville-nya akan tampak lebih bagus dan memiliki bunga yang lebat Nah, untuk bougainville ini akan saya lakukan pemotongan lagi setelah cabang-cabang yang baru tumbuh ini agak dewasa Untuk memperbanyak cabangnya lagi Nah, ini juga Ini akan saya lakukan pemangkasan lagi Bisa dilihat bersama untuk cabangnya ini Sudah sangat banyak dan akan saya perbanyak lagi Oke, jadi Sampai disini dulu untuk sharing singkatnya Walaupun singkat, yang penting teman-teman bisa menerapkan langsung di rumah Oke, jadi buat rekan-rekan sekalian Buat yang suka dengan tips-tips menarik pada menanam tanaman hias Atau tips memperbanyak batang dan bunga Rekan-rekan bisa diklik icon subscribe-nya sebelum beralih ke channel lain Agar channel ini semakin bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah Oke, jadi saya Sena Andiana Saya undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya